Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Nabila Diupranyoto dengan NIM 1914-04-1017 dari kelompok 14 kelas pendidikan Biologia Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum Zoologi Pertibraka dengan hewan percobaan rupa kodok Nah, sebelum melakukan percobaan ada baiknya kita mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini Yang pertama adalah ada alat bedah berupa gunting dan pinset ada pipet tetes, ada kapas ada jarum pentul ada alat bedah ada silol untuk membius ada toples untuk tempat membius katak kodok sebentar dan yang paling penting adalah seekor kodok Sekarang, kita akan masuk ke tahap pembiusan kodok Nah, kodoknya sudah saya masukkan ke dalam toples kodok Nah, sekarang adalah ambil sedikit silol kemudian bepaskan ke kapas Ini merupakan penampakan bagian tubuh dorsal atau punggung dari kodok Sedangkan ini merupakan penampakan bagian tubuh ventral atau perut dari tubuh kodok Sebelum melakukan pembedahan ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu bagaimana morfologi dari tubuh kodok Kodok memiliki tubuh dengan permukaan kulit yang kasar dan cenderung kering Kodok memiliki tungkai belakang yang pendek yang membuatnya tidak dapat melompat jauh serta tidak terdapat selaput di kaki atau tungkai belakang kodok Ini adalah saluran pendengaran yang tertutup oleh membran timfani dan ini adalah lubang hidung kodok Ini adalah bagian femor atau paha bagian keras atau betis sedangkan ini adalah bagian manus atau telapak kaki Sedangkan ini adalah bagian brachium atau lengan bawah dan ini adalah bagian antebrachium atau lengan atas sedangkan ini adalah digiti atau jari-jari kodok Jari-jari kodok pada tungkai depan berjumlah 4 sedangkan pada tungkai belakang berjumlah 5 dan tidak terdapat selaput Sekarang masuk ke tahap pembadan Kodok yang sudah dibius tadi Kemudian diletakkan dengan posisi Petra menghadap ke atas Kemudian di tangan menggunakan kakinya ditahan menggunakan paten tool Kemudian memulai dengan menyayat atau mengunting pada bagian ventral inferior pada bagian tepuk atak yang dekat dengan keluarga Terima kasih telah menonton Ini merupakan penampakan anatomi atau organ-organ yang terdapat di dalam tubuh kodok dimana dapat kita temukan bahwa terdapat sepasang paru-paru atau pulmonis pada tubuh kodok Kemudian ada jantung atau cor Kemudian bagian ini merupakan hati atau hepar Kemudian yang ini adalah pankreas Kemudian dibalik itu terdapat usus halus atau intestinum kemudian ada lambung atau ventriculus Kemudian yang ini adalah kantong empedu Kemudian yang ini adalah usus besar atau kolon Di balik itu terdapat sepasang ginjal atau kidney pada tubuh kodok Dan ini adalah saluran untuk kelawakah 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 Terima kasih.